Halo assalamualaikum selamat datang di channel teknisi Autocell Oke temen-temen ini ada Xiaomi Note 4 ya Xiaomi Note 4 yang mediatek ya yang mana ini handphonenya bootloop ya atau hanya yang logo yang logo Mi aja ya oke langsung saja ini kita press dengan menggunakan unlock tool kita klik mediatek Oke kemudian kita langsung saja klik flash ya teman-teman tak klik flash Oke kemudian disini untuk kita servernya kita klik kita pilih brandnya disini Xiaomi ya kemudian kita pilih tipenya Xiaomi Note 4 ya kita cari Xiaomi Note 4 ya Xiaomi Note 4 MTK kemudian kita masukkan firmware-nya ya untuk firmware-nya link download firmware-nya sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman Oke disini saya menggunakan firmware versi 8 ya MIU versi 8 ya teman-teman boleh menggunakan MIU versi 9 atau versi 10 ada itu di link downloadnya teman-teman Oke sambil menunggu untuk memasukkan firmware-nya ya oke teman-teman ini Xiaomi Note 4 ya MTK Oke sudah keluar kita masukkan firmware-nya firmware-nya sudah saya download sebelumnya teman-teman ini saya masukkan saya cari firmware-nya Xiaomi Note 4 oke kita masukkan skater-nya kita klik open Oke sudah masuk dan setelah seperti ini langsung saja kita klik flash dan sudah berjalan ya unlock toolnya dan kita colokan ya sambil menekan volume up dan volume atas secara bersamaan ya bersamaan ya sambil colok sambil ditekan volume naik dan volume turun secara bersamaan ya teman-teman Oke ini casingnya pun agak longgar ya teman-teman jadi saya pastikan dulu Oke sambil menekan volume atas dan volume bawah dan sambil mencolokkan ya teman-teman Oke belum connect kita ulang kembali tekan tombol volume up dan down secara bersamaan dan kita colokkan lagi ini karena casingnya sudah agak longgar ya nanti kita kencangkan Oke sudah terhubung teman-teman Oke kita biarkan apakah berjalan dengan lancar ini proses flashing-nya ternyata pilot ya status download pilot dan biasanya seperti ini itu kabelnya ya kabelnya tidak bagus atau kurang koneksinya kurang bagus jadi teman-teman saya sarankan ya kalau terjadi seperti ini silahkan diganti kabelnya yang baru atau yang bagus ya teman-teman kini sini saya ambil untuk kabelnya ya kabel barunya Oke teman-teman ini kita akan tukar dengan kabel yang baru semoga saja dengan kabel yang baru ini proses pressingnya akan berjalan dengan lancar ya jangan khawatir dan jangan panik ya teman-teman kalau terjadi seperti ini kita ulangi lagi dengan mengganti kabelnya mudah-mudahan berhasil ya itu seperti pengalaman saya Oke disini saya akan disini sedang mencari ya sedang mencari kabel yang baru ini saya ambil sudah dapat dan kita singkirkan dulu kabel yang lama ini ya tersingkirkan kabel yang lama ini dan kita masukkan ya kabel yang baru ya kita colokan dan kita ulang lagi ya flashing-nya dengan menekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan dan langsung dicolok ya Oke sudah terhubung Oke kita biarkan dan semoga ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala ya Oke teman-teman ini proses flashing-nya berjalan dengan lancar dan kita tunggu sampai 100% nya teman-teman Oke untuk Xiaomi Note 4 MediaTek ini sering terjadi dia world loop ya dulu sempat viral juga ya handphone Xiaomi Note 4 versi MediaTek nikel ya teman-teman sering terjadi world loop jadi teman-teman saya sarankan lebih bagus di flashing aja ya kalau tidak berhasil di hard reset harus di flashing seperti ini ya caranya mudah Oke ini saya menggunakan unlock tool boleh Anda kalau tidak ada bisa menggunakan Mi flash ya versi-versi gratis ada ya pakai Mi flash ya caranya lebih kurang ya berbeda sedikit ya tapi bimbernya menentukan ya teman-teman Oke ini proses flashing sedang berjalan dan sudah selesai ya Oke rebooting device Oke kemudian kita lihat handphone sudah hidup ya kita cabut saja kabelnya Oke dan kita tunggu ya biasanya ini loadingnya setelah di flashing agak lama itu teman-teman jadi jangan khawatir dan jangan panik kita tunggu saja ya Oke disini setelah saya flashing ternyata sudah mati lampu ya teman-teman di ponsel saya tiba-tiba mati lampu ya jadi agak gelap sedikit dan laptopnya pun mati ini jadi saya bersabar saya tunggu sini saya percepat saja ya videonya karena kalau ditunggu terlalu lama lama itu teman-teman jadi nunggunya ini ya sambil-sambil ngopi dulu pun bisa ya teman-teman Oke disini kita tunggu ya disini ya sudah berhasil ya sampai ke menu ya sudah selesai Oke disini tinggal tinggal kita setting saja ya bahasa Indonesia kemudian kita klik next ya seperti ini kita pilih lokasinya juga pilih lokasi Indonesia oke kita next kan saja ini kita lewati saja mudah-mudahan ya kita lewati saja semua mudah-mudahan tidak terkunci ya terkunci FRP ya Oke kita lewati dia sini kita next-nextkan saja ya ini kita skip kita lewati dan pengaturan selesai dan prosesnya untuk menuju ke menu Oke kita tunggu sampai ke menu kita teman-teman dan berhasil sepertinya ya dan Alhamdulillah berhasil sampai ke menu dan proses flashing sudah berhasil ya teman-teman sini kita lihat ya tentang posilnya ya Xiaomi Redmi Note 4 versi 8 ya teman-teman MIU versi 8 tadi yang saya download dan berhasil kita teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye bye